Dimana lagi kalau mau cari tempat yang kalau buat nongkrong sore itu pemandangannya oke, terus habis itu juga makanannya enak selain daripada Perbukitan Menoreh di Kulon Progo. Bahasa sekia kalau dilihat kan di Perbukitan Menoreh tuh kafe banyak, resto banyak yang menjual view dan juga menjual makanan. Kalau di sini itu berarti konsep yang mau diusung apa dan bedanya apa dari tempat-tempat yang lain yang ada di sekitar sini? Kalau yang lain kan itu masih yang tradisional-tradisional, kayak makanannya masih yang loaded, tradisional gitu. Kalau di kita yang lebih modern, di kita ada stick, ada iga bakar, ada nasi goreng, masih ada makanan yang tradisional juga tapi lebih modern. Oke jadi sebetulnya salah satu yang membedakan dari yang lain adalah tampilan-tampilan menu yang modern ya. Tadi kayak ada sticknya, terus ada iganya juga. Tapi sebenarnya basicnya juga hampir sama ya ngejual view dari Perbukitan juga, oke. Terus kalau rekomendasi menu di sini itu kira-kira ada apa aja yang harus banget dicoba sama siapapun yang mau mampir di sini? Yang harus banget mungkin sticknya, sticknya kita punya krimnya yang khusus, oke. Itu namanya stick marron cream, marron cream itu dari Masrul, ya itu rekomendasinya di sini. Itu salah satu yang benar-benar jadi rekomendasi dan juga best seller ya? Iya. Oke, selain itu ada lagi mungkin untuk minumannya atau makanan yang lain? Minumannya ada itu strawberry milk, ada es kopi susu marron, kalau strawberry milknya kita pakai selai sendiri, selai strawberry sendiri, bikin sendiri homemade. Oke, homemade ya. Jadi nggak pakai produk-produk yang ada di pasaran ya, itu yang ngebedain ya? Iya. Nah, since marron cafe yang ada di Nanggulan di daerah Perbukitan Menoreh ini mengusung konsep modern gitu ya, jadi ini yang akan aku coba beberapa adalah yang modern-modern kayak iga, kemudian ada steak, ada sandwich, tapi tidak lupa dengan sentuhan tradisionalnya yaitu geblek. Nah, kalau orang Kulon Progo atau orang Jogja nggak ngerti sama yang namanya geblek, kayaknya harus dipertanyakan nih ya, KTP-nya ya. Oke, terus habis itu selain daripada yang aku sebutkan makanannya, ada es kopi susu, kemudian juga ada strawberry smoothies, dan juga ada marron strawberry milk. Yang mana si strawberry milknya ini tuh dia pakai selai strawberry yang homemade, jadi dia tidak menggunakan selai jadi yang bisa dibeli di pasaran, tapi dia menggunakan selai yang benar-benar homemade. Jadi rasanya khas banget dari marron cafe ini. Oke, karena sudah ada beberapa menu, aku akan coba dari yang snack-nya dulu aja, yang tradisional dari Kulon Progo, yaitu adalah geblek. Nah, mungkin kalau misalnya kalian bisa lihat nih ya, sekilas si geblek ini tuh mirip banget sama yang namanya cireng. Cuman bedanya kalau dari segi pengolahannya, si geblek ini dikasih semacam saripati singkong. Jadi memang ketika makan, kenyalnya hampir sama kayak si cireng, tapi ketika selesai makan after taste-nya, itu nanti akan ada singkong-singkongnya dikit. Nih, gak bisa lihat nih. Dan biasanya, si geblek ini penyajiannya didampingi sama sambal kali ya, tadi bilang. Nah, after taste singkongnya tuh berasa ketika sudah ditelen, jadi yang ketinggalan di mulut tuh masih rasa singkongnya. Kalau cireng kan gak kayak gitu, kita coba ke sandwich. Ini kalau kalian bisa lihat ya, dia tuh lapisannya banyak banget nih. Ada, I suppose ini adalah daging, kemudian dia ada kejunya, terus juga ada telurnya. Dan dia dikasih semacam persausan, ada juga seladanya di sini. Coba ya. Nah, karena yang kayak aku bilang tadi bahwa lapisannya banyak banget, jadi ketika kita masukin ke mulut bareng gitu ya, itu rasa-rasanya tuh langsung nyampur. Nah, sekarang kita lanjut ke menu yang berat. Ini sudah ada steak, di mana kalau berdasarkan penjelasannya Mbak Saskia tadi, ini tuh yang bikin beda adalah ada sauce-nya nih. Ini adalah mushroom sauce yang menyelimuti si steak-nya itu sendiri. Oke, sekarang kita coba. Nih, kalau bisa dilihat, ini dagingnya tuh juicy ya. Bisa kelihatan dong. Coba, kita agak kasih sedikit-sedikit. Mungkin karena mushroom sauce-nya bikin sendiri ya, jadi memang rasanya beda sih sama mushroom sauce yang beredar di cafe ataupun di tempat-tempat lain. Jadi, mushroom sauce itu kan dia gurihnya dapat, terus rasa dari mushroom-nya itu juga tidak hilang, tidak terlalu overpower, dan malah meng-elevate si dagingnya. Atau si, ya dagingnya sih ya, si steak-nya ini sendiri. Untuk dagingnya, tekstur-wise, dia itu juicy. Jadi, daging ayam yang masih berserat, juicy, tidak yang, kayak kadang-kadang ada yang kurang mateng, atau masih agak merah, gitu. Kalau ini udah perfect. Oke, let's move. Selanjutnya ini adalah iga. Nah, iganya ini kalau dilihat dari tampilannya, dikasih sambel, I suppose ini sambel matah, ya. Kita coba sambelnya dulu aja deh. Oke. Karena iga itu ketika kita makan, biasanya kan kadang-kadang suka agak susah gitu ya, kalau misal kita pakai sendok dan juga pakai garpu untuk diambil dari tulangnya. Tapi, kayak gitu tadi, ketika aku coba untuk ambil, cukup mudah sih, mince, proses memasaknya benar-benar yang perfect, sehingga ketika disajikan, dan ketika mau dimakan gitu ya, itu tuh nggak butuh effort yang gede gitu, untuk ngambil si dagingnya itu dari si tulangnya. Jadi, kita ingat iga bakar di balik. Rasanya mirip. Jadi, bumbu-bumbunya itu ngeresep banget di si daging iganya. Terus juga tekstur. Kalau ngomongin daging, kalau ngomongin tentang perigaan dan perdagingan, tidak bisa lepas dari yang nama tekstur. Jadi, tidak alat. Terus kemudian juga, makannya itu juga enak. Karena kalau alat banget, kita mau makan tuh jadi effort gitu. This one is good, this one is good, this one is good, this one is good. Kita move ke beveragesnya. Nah, sore-sore habis makan-makan yang berat gitu ya, atau cuman nikmatin snack geblek aja gitu ya. Enaknya tuh ngopi. Ini karena saya nggak bisa terlalu ngopi yang kopi hitam banget gitu ya. Jadi, saya tadi pesennya yang kopi susu. Ini dia benar-benar pakai fresh milk. Lo bisa dilihat. Dan penyajiannya pun juga cukup unik. Biasanya, kalau kopi susu itu datang, ya udah langsung berbentuk kopi susu. Tapi, di marron ini sendiri, fresh milknya sendiri, kemudian kopi arabicanya tuh sendiri. Jadi, ketika kita mau bikin kopi susu, entah itu banyakan susunya, entah itu banyakan kopinya, kita bisa atur sendiri. Plus, yang jadi poin plus juga adalah, gulanya ada sendiri. Jadi, kita bisa menakar, kira-kira mau semanis apa, dan kira-kira mau serasa kopi apa. Nah, sekarang kita coba ya. Kita masukin demi sedikit dulu. Oke, ini aku coba setengahnya dulu. Kita aduk. Ternyata masih kurang kopinya ya. Kita tambah lagi. Oke, kita sudah tuang semuanya. Dan ini disclaimer, karena biasanya kalau minum kopi itu kan pada suka pakai gula yang banyak. Kalau aku pribadi sih lebih prefer untuk tidak menggunakan gula, ya. Oke, kita nikmati es kopi susu dari Marron Cafe. Karena dia pakai fresh milk kali ya, jadi rasanya itu tidak saling tabrak sama si kopi. Biasanya kan kadang-kadang ada yang pakai susu kental manis lah, ada juga pakai susu-susu yang rasanya. Karena itu kuat banget lah, gitu. Kalau ini karena dia pakai fresh milk, yang rasa susunya itu ya sekadar rasa susu aja, gitu. Enggak yang terlalu kuat ada rasa vanilla lah, ini segala macam, gitu-gitu. Recommended sih ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah stroberi smoothies ya. Dari warnanya aja udah cakep banget. Seger, seger in a way dia rasa stroberinya kayak bukan cuma perisa doang gitu loh kan. Kadang-kadang kalau smoothies ya cuma apa ya, stroberinya tuh kayak cuma rasa-rasa doang gitu. Tapi ini berasa banget sih, stroberinya. Dan ini nih, yang tadi disebut sebagai one of the best beverages dan juga one of the best drinks, one of the best menus di Marron Cafe. Kenapa? Karena dia ini menggunakan selai yang homemade, gitu. Jadi memang kalau bisa dilihat ini tampilannya itu cantik banget, gitu ya. Udah nasionalis banget, gitu. Emang boleh senasionalis itu, gitu ya. Ada merah putihnya, gitu ya. Kita coba. Dan karena ini pakai selai yang benar-benar homemade ya, jadi ya bisa dikerok nih, tuh. Enak, enak, enak. Kita coba lagi. Nah, kita coba aduk-aduk dulu supaya lebih nyampur. Strawberry milk tuh kayaknya memang lagi banyak digandrungi ya sama anak-anak muda, gitu. Karena mungkin pengaruh dari nonton drama Korea, yang kebanyakan menyajikan menu-menu yang ada strawberry milk-nya. Seperti ini dia pakai fresh milk juga. Jadi lagi-lagi memang ini ya, memang cuma meng-elevate aja, gitu. Bukan yang kemudian overpowering si stroberinya. Dan stroberinya pun juga karena homemade sih ya. Jadi berasanya tuh memang... Nih, lihat deh. Nggak pelit, guys. Last but not least. Masih dipotongan stroberinya. Jadi secara tekstur masih berasa gitu di mulut. Nah, karena semuanya sudah aku coba, gitu ya. Jadi emang kayaknya paling pas banget. Sore-sore, lihat pemandangannya oke, sambil nunggu matahari terbenam. Duduk-duduk mau geblek doang, atau mau sandwich, mau nge-meal, gitu ya. Atau mau makan-makan yang berat, didampingin sama kopi susu, atau smoothies, atau stroberi milk. Semuanya recommended. So, yup, that's it. So, yup, that's it. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.